Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya neneng tong repot nah di video kali ini saya akan membagikan resep resepnya mudah simple pastinya enak banget dan cocok banget untuk temen ngopi atau ngeteh Oke teman-teman disini saya akan membuat apem atau jajanan pasar ya sini yang kueh jadul ini sangat enak banget dan zaman sekarang jarang sekali di pasaran jarang yang jual ya Oke disini saya akan membuat apem ya buatnya mudah dan simple Oke teman-teman sambil nonton nontonnya sampai habis ya dan jangan lupa juga jika teman-teman resep neneng tong repot jangan lupa ya di subscribe karena subscribe itu gratis Oke simak terus videonya sampai selesai ya ya teman-teman langsung ke bahannya saja ya di sini saya punya tepung beras tepung beras 180 gram tepung terigu 75 gram gula pasir 120 gram tape singkong 300 mili air tidak lupa saya disini memakai memakai farmi pan dan baking powder untuk pewarna nya disini saya menggunakan warna hijau dan santa merah Oke teman-teman kita langsung saja ya Oke teman-teman kita akan masukkan tape singkong gula pasir tepung beras tepung terigu 1 sendok teh pernipan 300 ml air kita masukkan ya ya teman-teman lalu kita akan kasih setengah setengah sendok teh baking powder ya dimasukkan baterai ya sedikit saja oke teman-teman ini terpiksa kita akan bagi menjadi dua bagian kita akan tuangkan ya ke dalam mangkuk di ini kita akan aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini nih kue apem atau kue mangkoknya yang mudah dan simpel banget ya Oke seperti ini teman-teman kita akan kasih atau masukkan pewarna makanan atau pasta ya kita akan memakai dua rasa satu rasa Santa merah yang satu kita akan kasih hijau ya seperti ini teman-teman Oh iya teman-teman seperti ini ya Oke kita akan panaskan dulu kukusannya Hai teman-teman kita akan panaskan dulu cetakannya ya seperti ini seperti ini ya Oke teman-teman yang kukusannya sudah panas kita akan tuangkan adonan yang ke dalam cetakan ya Oke kita akan tuangkan seperti ini ya teman-teman ini untuk yang warna hijau ya kita akan tutup dulu sebentar oke teman-teman ini kue apemnya sudah matang wah ini kelapanya ya Oke teman-teman kue apemnya sudah mulai matang ya kita akan angkat Oke teman-teman ini untuk yang merahnya si apem-apem manisnya oke teman-teman ini si apem-apem merahnya wah ini sudah matang ya terlihat sekali kan wah montok-montok sekali ya ini dia menu-menu seperti balon ya oke akan kita dinginkan oh iya Alhamdulillah teman-teman apemnya sudah matang ya wah ini menolong-menolong banget ya tinggal kita taburkan dengan kelapa paru yang sudah saya kukus tadi oke seperti ini teman-teman pasti rasanya enak banget kita akan coba wah seperti ini ya ini apemnya wah lembut banget teman-teman oke kita akan cocok memakai kelapa parut manisnya pas banget lembut dan enak tapenya pun terasa mantul oke teman-teman selamat mencoba ya semoga bermanfaat di resep-resep neneng dong repot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati